Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku Hari ini saya bertemu dengan salah satu kreatif di Indonesia Namanya Mas Yahya S.Wiratma Nama lengkapnya begitu Dan untuk dunia kreatif di Indonesia tentunya ada yang sudah banyak yang kenal Selamat sore Mas Yahya Selamat sore Mas Yoh Kebetulan Mas Yahya ini banyak membantu saya di perusahaan PH kita Seandainya beliau ini dihitung dari prestasinya untuk menggarap projek-projek iklan Khususnya iklannya di PH kita di DMK Picture itu sudah banyak sekali karya-karya beliau Yang bisa Anda saksikan di YouTube DMK Picture Atau kita juga punya PH YouTube channel Juragan PH Tapi ini khusus untuk saya Saya berkesempatan untuk ngobrol banyak tentang Mas Yahya Mas Yahya aslinya dari mana? Kalau asli sih Jakarta ya? Lahir di Jakarta Lahir di Jakarta Kalau orang tua sih Bandung Oh Bandung Dulu terakhir kuliahan di mana? Saya kuliah di Institut Ilmu Sosial Politik di Lenteng Agung Itu orang ketahui sih Publisistik Publisistik Sekarang sebutnya IISIP IISIP itu sangat melekat dengan nama salah satu musikus terkenal Luan Vals Terus ada juga Mungkin angkatannya beda ya Saya waktu itu barengannya sama Apa? Sempat barengan sama Ulfad Wiyanti Ulfad Wiyanti Eko Patrio Terus Nurjen Beberapa penyiar SK lah Itu barengan tuh Mas Yahya itu Nah Pemirsa kebetulan Mas Yahya ini Sangat kenal juga Selain dengan nama-nama itu Salah satu bos DMK Istri saya sendiri Riana Yang dulu juga penyiar radio di Salah satu radio swasta Terkenal di Jakarta Punya kesan apa dengan Mbak Riana dulu? Kalau Riana itu sebenarnya Kalau bicara teman itu Teman dari SMP Oh teman dari SMP Teman dari SMP Terus Ketemu lagi teman satu kuliah Bagus Cuman kayaknya beda jurusan Iya Nah Terus bertahun-tahun Kita bisa sama-sama kerja Ya sebenarnya baru beberapa tahun terakhir ini kan Kita gabung gitu kan Ternyata Riana di PH Saya di agensi gitu loh Waktu itu Makanya kita Ya kenapa enggak gitu Pada saat reuni kan Ngumpul-ngumpul-ngumpul Ternyata Sebenarnya dunia kita sama gitu loh Kenapa enggak kita kolaborasi aja gitu loh Ya udah mulai dari situ Riana Kalau tau gitu Gue ada konsep-konsep kreatif Bikin iklan sama lo aja gitu loh Ya udah dari situ Kita mulai Inilah jalan bareng gitu Berarti sebelum itu di agensi juga Ya Agensinya apa kalau boleh tahu Kalau agensi terakhir itu di pra-communication Di pra-communication terakhir sebelumnya Sebelumnya itu dulu pernah di prinsip communication Mungkin orang agensi lama itu tahun 90-an Tahunan itu di tes plasa Kalau salah di di tes plasa gitu Dan sempat kalau orang agensi itu kan kutu loncat Jadi Ya Jadi Kadang-kadang dulu gue itu Pernah kerja lagi bujangan itu Sampai dua agensi gitu loh Jadi pagi sampai sore Kerja di agensi satu Terus Malamnya kerja di agensi lain Pulang kerja ke agensi berikutnya Dulu ya sampai gitu gitu loh Seru aja gitu loh Karena bantu-bantu teman gitu loh Dan sekarang memilih freelance ya Memilih freelance Artinya tidak Tidak Bekerja untuk satu agensi tertentu gitu Nah ini Kalau bicara freelance itu Gue tuh Baru Gue tahun ini selama pandemi Selama pandemi Jadi Kayaknya semua deh Semua itu Kena imbas ya Pada saat itu Jadi Kantor gue Kena juga imbas Ya Akhirnya memang Kebetulan Sempat dirumahkan lah Nah pasal sempat dirumahkan Tapi kan memang sebelumnya Waktu itu Side jobnya itu dulu sama Riana Gitu sama teman-teman yang lain KPH yang lain Nah pada saat Di apa Dirumahkan tuh pandemi Ternyata Justru Peluang buat gue Secara pribadi gitu loh Bahwa Teman-teman yang di PH tuh langsung Ya lu sekarang freelance ya Udah gak ngantor gitu Iya Wah berarti bisa full dong Bantuin gue Kayak gitu kan Kalau dulu kan Istilahnya cuman Sifatnya curi-ciri waktu lah Pas gue bisa aja Sekarang Bisa full dong Lu bantu gue Ya oke gitu loh Jadi Justru malah Lumayan Maksudnya padat gitu loh Ada aja lah Istilahnya gitu loh Pada saat pandemi Itu mungkin Buat gue pribadi Berkah ya Berkah pandemi Ada hikmahnya lah Ada Kalau berkah Pasti buat orang musibah ya Tapi lebih keada hikmahnya lah Ada Jadi itu Jadi pandemi ini Salah satu Perusahaan yang Terkena imbas Parah Itu PH Jadi Ya itu Kita rasakan itu Dan Jujur bahwa PH kita pun juga Harus mengkat Banyak orang kan gitu Karena untuk Melanjutkan hidup Harus tetap gaji Wah itu berat Nah mungkin itu Itu salah satu yang Mungkin jadi beban ya Iya Post operasionalnya ya Post operasionalnya Post operasional Buat agensi gitu kan Karena Sebelum pandemi aja Agensi itu udah mulai pada Banyak yang pada Tumbang kan Itu sebelum pandemi ya Sebelum pandemi Ya Karena dulu kan Merger Afiliasi gitu kan Dengan Sampai Agency lokal Kalau betul kan gue agency lokal Gitu kan Ya kalau dibilang besar sih Enggak Gitu Tapi Kayak agency itu Kayak dunia persilatan Tapi Klien gue Klien-klien besar Gitu loh Jadi kalau bicara Pitching Bidding gitu Tender Gue lawan agency besar Itu bisa menang Nah itu kan Kebanggaan kita tuh Salah satu disitu Satu kita Perusahaannya juga Enggak besar banget Agensinya Kedua juga Yang memang Apa Lokal gitu loh Enggak ada orang bule nya Tapi kita bisa Dapat klien-klien besar Gitu loh Nah pada saat pandemi Ya semua juga Merasakan kan Dan gue juga Enggak bisa terjun ke PH Langsung Gitu loh Sempat Ya seragutan lah Ya Untuk bertahan hidup Gitu loh Merubah mindset Itu yang berat Oke Kita balik ke Masa lalu Mas Ya Kalau Ilmu kreatif Itu Didapet Dari dunia kuliah Kalau bicara formalnya Ada Maksudnya memang Dari kuliah Karena Gue ambil jurusan Periklanan Pada saat Jamannya gue ambil Kuliah itu Jarang tuh Yang ambil iklan Kenapa Oh gitu Ya kayak gak Kayak sekarang Yang menjamur ya Kayak misalnya Multimedial lah Apa Desain grafis lah Kayak gitu Dulu tuh Waduh Langka banget Karena Untuk perusahaan Agency Atau advertising Itu juga dulu Masih bisa dihitung jari Kan Jadi Untuk orang Masuk ke situ Itu Mikir Dua kali Belah Lebih ke dulu Kalau di Publicistik itu Atau Isip itu Lebih orang Cenderung ke Kumasnya Atau ke Jurnalistiknya Nah disitu Dan itu pun Lebih kepada teori Kan Maksudnya Kita bicara tentang Dasar-dasar Iklan Sebagai macam Kreatif Sebenarnya sih Memang basicnya Dari improvisasi Kita juga Kita nambah Wawasan juga Betul Tapi Kalau untuk draw Untuk gambar Memang Sudah dikuasai Dari Kecil Mungkin Ya Kalau Bicara Kreatif Secara Apa ya Bakat Ya Mungkin ada Karena Kalau bicara Lukis Itu dari Kecil Sampai sekarang Masih suka Melukis Terus Musik Kayak Kayak gitu Memang itu Basicnya Seni Lebih kepada Seninya Memang suka Jadi Itu penonton Jadi Di dunia kreatif Itu Selain Nantinya Akan menjadi Sebuah profesi Itu Harus punya Basic Jadi Seperti saya Seorang penulis Gak bisa Kalau tidak punya Bakat Ya agak susah Jadi Dia harus Belajar dulu Belajar pun Itu Tidak Hasilnya Tidak akan Sama Dengan orang Yang memiliki Bakat Gitu Nah di dunia Kreatif pun Kira-kira Akan sama Begitu ya Tanpa Bakat Artinya Untuk menjadi Seorang Kreator Kan susah Ya Salah satu Gini Mungkin Yang tadi Kodi bilang Dasar ya Itu Kalau Anak Sekarang Mungkin Kalau orang Sekarang Passion ya Lebih Kejiwanya Kesitu Memang Pengaruh Contoh Saya Bisa Main Gitar Mas Juga Bisa Dari Kecil Saya Main Gitar Sampai Sekarang Saya Cuma Bisa Main Gitar Kuncinya CD FG ABC Gitu Loh Pada Saat Pernakan Saya Saya Ajarin Main Gitar Dari Kecil Sampai Sekarang Jadi Musisi Gitu Loh Dia Belajar Mas Saya Tidak Sekolah Tapi Pernah Mungkin Dia Bakatnya Disitu Dia Bisa Ngulik Dia Seneng Disitu Mungkin Saya Bisa Melukis Saya Gak Jadi Pelukis Cuma Saya Bisa Loh Main Musik Ya Bisa Loh Antara Banyak Banyak Bakat Bakat Disitu Ada Bakat Fotografi Bakat Melukis Bakat Musik Gitu Kan Kira-kira Bakat Apa lagi Yang dibutuhkan Untuk menjadi Seorang kreatif Kreatif Sebenarnya Luas Ya Hingga Kreatif Pengertian Kreatif Dalam Bidang Apa Mungkin Orang Marketing Juga Kreatif Khusus Untuk Bikin Film Atau Iklan Iklan Sebenarnya Minimal Dia Punya Basic Tadi Basic Kalau Misalnya Suradara Misalnya Gitu Paling Gak Dia Tau Bagaimana Pencahayaan Paling Gak Dia Punya Sense Of Musik Paham Gitu Kan Kira-kira Bagaimana Gitu Kan Terus Gambar Gitu Friending Itu Kan Belajar Di Fotografi Itu Kayak Misalnya Komposisi Segala Macem Walaupun Kita Enggak Belajar Di Sinematografi Gitu Paling Gitu Pada Saat Kita Udah Tau Fotografi Kita Jadi Tau Komposisi Kan Itu Sebenarnya Basic Walaupun Orang Bisa Belajar Gitu Cuma Tadi Mungkin Itu Lebih Kepada Apa Jadi Lebih Menguatkan Aja Kalau Memang Dasarnya Sudah Ada Selama Ini Beberapa Iklan Sudah Pernah Dibikin Oleh Mas Yahya Kalau Di kita Ini Mas Yahya Itu Yang Klien Kita Yang Belio Menjadi Kreatifnya Itu Salah Salah Satunya Itu Pronas Pronas Terus Kemudian Sunken Ya Sunken Ada Sunken Nah Di Antara Beberapa Klien Yang Pernah Digarap Itu Yang Paling Berkesan Itu Apa Kalau Cara Yang Paling Berkesan Semua Berkesan Ya Karena Kadang Kadang Gini Karena Saya Basic Di Agency Jadi Kalau Menemui Klien Itu Tidak Kehitung Lagi Klien Saya Yang Pernah Saya Tangannya Jadi Mereka Punya Karakter Tersendiri Terus Juga Tantangan Untuk Secara Product Strateginya Kalau Berkesan Semua Berkesan Ini Kan Baru Ini Gara Pronas Ada Ada Hal Yang Sulit Ketika Itu Kalau Bicara Ketika Sulitan Anggaplah Kasus Yang Pronas Sebenarnya Lebih kepada Bagaimana Membuat Kita Kemarin Misalnya Berapa Versi Misalnya Lebih dari Dua Versi Dalam Satu Hari Tiga Empat Versi Itu Sebenarnya Itu Bukan Hambatan Tapi Tantangan Kita Pastikan Mas Dia Juga Wah Masih Kenceng Banget Nih Lu Jangan Rampai OT Ini Itu kan Kayak Gitu Itu kan Kita juga Mesti Jagain Banget Sudahkan Klien Mungkin Kayaknya Bukan Rahasia Umum Lagi Gitu Kan Kalau Misalnya Di lokasi Ada Option Satu Ini Kurang Gini Udah Option Tentang Gitu Pasti Ada Nah Itu Yang Kadang Berpacu Dengan Waktunya Tuh Pasti Tantangannya Itulah Salah Satunya Gini Saat Sudah Berkeluarga Anaknya Berapa Anak Satu Itu Ngikutin Bakatnya Atau Ngikutin Profesi Mas Ayen Kebetulan Diberang Keputin Keputin Karena Dunia Sama Jadi Jadi Kreatif Juga Atau Atau Kalau Bicara Kreatif Tapi Dia Lebih Kepada Jadi Editor Oh Editor Editor Itu Juga Salah Satu Mungkin Bakat Kalian Jadi Anaknya Beliau Ini Laki 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 Menjadi Editor Ya Pasti Terkait Sama Bakat Yang Dari Bapaknya Jadi Ada Gen Yang Menetes Disitu Kalau Untuk Hasil Menurut Mas Ayah Gimana Hasil Karya Kalau Hasil Karya Masih Berubah Masih Dalam Proses Tapi Alhamdulillah Sekarang Ini Walaupun Semester Akhir Masih 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 Kuliah Masih Masih Kuliah Masih 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 kalau bicara hasil karyanya sih inilah udah udah portfolio nya udah banyak oh gitu wah luar biasa sekali ya kan berarti dia enak banget dong jadi kuliahnya kali bayarnya jadi sedikit kalau bayar sedikit kalau kuliah sih masih tanggung jawab orang tua masih full lah hasilannya tanggung jawab orang tua tapi selebihnya itu tanggung jawab dia sendiri alhamdulillahnya gitu loh maksudnya udah gak pernah minta in itulah gitu loh tapi kenapa untuk project DMK kok gak pernah melibatkan anaknya sebenernya sih ada oh gitu ada gitu satu project lah waktu itu memang waktu itu kita biasa pakai editor siapa gitu ya kebetulan dia tidak bisa bentrok waktu itu ya si produser nih minta coba deh anak lu aja deh gitu loh saya tipenya gak gak memaksa kan jadi memang yang penting profesional aja walaupun kita satu rumah gitu ya anak ini tetap profesionalisme kita kita di milih tinggi lah gitu loh kalau memang salah ya tetap gue omelin maksudnya gue koreksi gitu loh jadi gak yang cuma sekedar ah biarin kerjaan bokap gue inilah atau ah anak gue inilah enggak prinsipnya gak tentu sih profesional oke kembali ke anaknya mas ya ayah yang yang juga sebenarnya profesinya gak terbeda cuman dia spesialis di editing itu didapatnya juga dari kuliahnya tapi dia tuh mulai ini sih di SMK karena dia ngambil SMK nya broadcast tapi dari kecil memang udah tapi dia sudah tertarik masalahnya itu dia ngeliat sayangnya kali ya jadi mungkin karena dulu lagi SD itu kalau saya syuting dulu 5cd agency syuting syuting itu saya suka ajak kalau kasih syuting jadi jadi saya bukan saya ngarahin sebenarnya cuman saya ajak aja biar dia tau ini yang kerja saya gitu kan terus pada saat itu SMK dia mulai pengen coba-coba beberapa aplikasi misalnya program misalnya pengen bisa ngedit dong nah itu dia mulai tuh belajar premier foto show terus apa jadi tuh pengen edit sendiri pada saat SMP dia masuk masuk SMK gak mau maunya SMK dan itu broadcast nah mulai disitu dia akhirnya tetep konsisten gitu kuliahnya pokoknya harus di dunia yang sama iya 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 itu dua bisa support aja bedanya saya saya kita punya dua lagi-lagi semua gak satu pun yang mau bah ngikutin ngikutin kita satu bahkan dia paling puji banget dengan profesi saya sebagai seorang bantuan enggak aku gak mau jadi bantuan terus jadi apa ya gak ya tidak terserah ya oke nah sekarang nih kan posisi apa dunia digital sudah kayak begini nah menurut Mas Yahya arah kreatif dari produk-produk iklan dan movie kita nanti arahnya keren-keren mengikuti perkembangan digital kah atau bagaimana oh iya itu otomatis ya iya karena udah beberapa tahun terakhir ini juga kan semua mengarah ke arah digital ya semua bisa dilakukan dengan satu klik lah setelah ini semua orang kan mau nonton kayaknya orang-orang sekarang dari handphone gitu saya sendiri secara pribadi untuk menonton TV konvensional itu ya bisa dihitung kayaknya drama senyumur paling sekali nyedar TV oke lebih hanya di internet sosial ya iya misalnya kita menonton acara ini sekarang gak apa-apa lah telat gitu kan lihat di youtube-nya lah pokoknya semua ya gak jauh dari handphone gitu loh dari gadget gitu loh ya pasti lah narasi oh iya iya makanya ya perusahaan PH kayak punya Rian itu harusnya juga mulai memikirkan itu kan oh iya harus ya iya dan itu sekarang posisinya jadi kita ya pergeserannya itu mau tidak mau harus ngikut agensi advertising gitu lah yang karena udah tuntutannya ya sekarang udah mau gak mau bergeser ke arah situ tuntutan zaman mungkin kan iya itu masuk ya sekarang era digital gini anak sekolah aja udah tuntutannya mau tidak mau suka tidak suka kan misalnya kerja sekolah online kayak gitu gitu jadi lama-lama hal yang biasa gitu loh oke kalau dunia mesos memang harus kita ikuti sorry mas saya juga punya jalan youtube kayak kita nih kita baru mulai padahal kita perusahaan PH saya sendiri baru mulai gak ada sih tapi kalau pernah coba gitu jadi cuma apa ya gak diseriusin ah gak diseriusin gitu iya iya cuma lebih kepada apa ya dokumen lah katanya kita lah coba kayak gitu keywords atau apa gitu iya sempet udah ada berapa ribu itu tapi ya gak manfaat kenapa ya karena gak bisa jadi duit gitu loh karena kita gak gak diat ke situ gitu loh iya sempet itu sayang banget nih ya oke kalau misalnya zaman sekarang udah jadi duit nih kan gue keywordsnya segini terus terus akunnya terus kok akunnya lupa akunnya lupa itu bener oke ada bahkan video gue itu yang gue upload di youtube itu ada dipakai di IG medsos lain orang lain orang lain wih gitu kalau di youtube kan dia kena plan iya tapi di IG ya iya maksudnya kok branding brandingnya iya jadi gini sebenarnya yang gue upload itu klien ya jadi bihan bukan bihan itu lebih syuting terus gue ngobrol tentang sama sama itu pokoknya ada orang lah ada di situ ada talent ada siapa gitu kan ngobrol terus gue videoin ternyata lagi wawancara kayak gini gue iseng upload kenapa itu viewersnya banyak satu sama aja netizen juga maksudnya yang komen-komen miring gitu gila kok ini ya orang bisa komen begini ya gitu-gitu dan lalu-lalu itu berapa ribu itu lupa wah pada saat udah terlalu bikin vlog-vlog itu aku gue inilah gue ubah jadi supaya menghasilkan uang itu itu dia akunnya yang gue namanya lupa apa passwordnya gue lupa betul betul lah betul lah ya saya sebenarnya juga tidak begitu peduli ya maksudnya oh sekarang orang content youtube itu pengennya akan mendapatkan viewer banyak subscribe banyak terus kemudian akan menghasilkan saya begitu peduli sebenarnya saya justru sebenarnya karena pandemi juga ya iseng-iseng terus dan pengen saya cuma satu saya pengen jual diri juga gitu maksudnya apa yang saya lakukan kita lakukan begitu kan nah kebetulan saya punya profesi sebenarnya penuh hari ini mungkin saya ngobrol sebelumnya konten saya itu kan tentang dunia journalistik ya enggak enggak jauh dan ketika sekarang pun sebenarnya kan enggak jauh juga dengan dunia journalistik karena basic dunia pasti sama menarik menarik tapi jujur enggak enggak begitu mengharapkan itu yang jelas bahwa saya punya potensi sebagai seorang penulis gitu kan hari ini ada dua perusahaan yang nulis untuk annual report kayak gitu itu jadi saya enggak jujur enggak enggak begitu peduli dengan dengan akar hidup saya banyak subscripnya atau enggak enggak peduli tapi itu catatan saja bahwa hidup saya itu suatu saat juga hari ini itu sampai pada titik ini gitu punya perusahaan itu aja sebenarnya pilihan saya dan kita kumpul sama teman-teman selama profesi karena nantinya kreatif itu kan profesi gitu seperti penulis juga ya profesi itu salah satu kreatifitas sebenarnya dengan punya inisiatif untuk ya tadi untuk membuat konten Youtube kan dalam aktif apapun soal nanti itu jadi uang menghasilkan atau tidak itu efek samping lah istilahnya gitu istilahnya gitu tapi kan enggak enggak semudah itu juga kayak saya aja banyak nih ide kreatif gitu ya untuk di tutup tapi secara eksekusi kadang-kadang tuh ya tunggu waktu yang tepat lah mungkin umutnya belum dapet lah gitu loh ya motivasi orang pasti beda tuh kadang-kadang iya 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 tapi selama itu profesi gochisma seperti kita ini selama kita dikerja aja bahwa rezeki pasti ada amin insya Allah sih yang penting ada ilinya lah ada usahanya iya 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 kalau bicara orang kreatif itu kan menurut saya ya pribadi namanya lu seberapa kreatif sih lu gitu loh iya 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 lu wangnya kreatif banget silahkan dia gitu kan sebenernya sih lebih kepada gini ya he 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 lo bicara-keca aja gitu loh dipakai rasional contohnya kalau lu gak bisa namanya kreatif orang kreatif itu kan sebenernya gak ada istilahnya kaca putus asa iya 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 kalau menurut saya pribadi ya iya 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 wah gak bisa jelannya dicutup gini-gini sendoknya ya selesai kan tapi kalau bicara oleh orang kreatif bagaimana cara mencari jalan lain yang punya tujuannya sampai kan ya kayak gitu kayak banyak mas Jo kan bicara kreatifnya kreatifitasnya kan ya ada pandemi ini bukan cuman 320 diam, meratap, kalau dibilang, lu kok gini-gini aja, ya semua juga begini ya, iya kalau kreatif kan, kadang-kadang gak bisa diam, ya soal itu motivasinya mencari uang atau enggak dia melakukan sesuatu, syukur-syukur paling tidak bermanfaat untuk orang lain, minimal bermanfaat untuk diri sendiri minimal tidak stres, ini bagi saya itu hiburan sebenarnya, hiburan, jadi ya manfaatin ini, kebetulan peliaya datang untuk kita mau bikin kreatif buat salah satu klien kita, ya mobrol-mobrol aja, siapa tau orang yang melihat podcast kita atau klien-klien yang melihat podcast ini, ah iya pelaku, iya terus bikin, bikin kreasi kita bareng berarti kita orang tipe orang yang gak bisa diam ya? itu intinya kayak saya juga rumah, gak ada perjalanin, maksudnya gak ada pergiatan yang rutin, maksudnya gaya bekerja nah saya isu yang biasanya nukis gitu kan, ada sisa cat nih, segala macem, itu saya bikin, ternyata ada yang pesen kok gitu ya? ada yang pesen, dan unik lagi, ada bekas banner ya, gak kepake gitu loh, eh poster lah kayak gitu loh saya lihat nih, ini bagus nih jadi karva, saya coba lah, saya tuh kan ada cap, apa, akrilik nih ya, sisanya gitu saya melukis tuh, melapu loh ada yang dia, 6 juta, pusat nah kuncinya kreatif itu jangan didiamkan, orang punya kreasi jangan didiamkan, hasilnya pasti ada orang yang menghargai, itu kan penghargaan iya, ya itu saya bilang, yang penting, kita gak niat itu mau menjual atau menjadi lahan maka pencarian gitu ya tapi ngeliat ada sesuatu, ini kayaknya enak nih, gue pengen nyobain pake media ini nih gitu kan, niseng-niseng gitu ternyata, besok ini dia pesen, kurang besar, dia bayar kurangnya 10 juta iya, ya bicara effort ya memang itu kan kita, apa ya, bukan jadi pekerjaan sih sebenarnya, belum jadi profesi iya, misalkan di rumah, misalkan di donisi waktu, cuman ternyata jadi waktu juga oh iya, basicnya mas saya tadi kan drive-ter ya, itu senang gambar kan, dulu, dulu waktu masih kecil itu senang gambar iya, 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 jadi selama ini seluruh produk yang sebelum kita bikin iklan itu storyboard, itu kan dalam bentuk gambar itu yang bikin masih ayah sendiri iya, kalau bicara gambar sih, saya cuma sekadar bingga, jadi kalau bicara storyboard itu kan saya belum, tidak bisa disebut visualizer gitu ya, member spesial storyboard tapi kalau gambar saya masih kepake lah, banyak masih hati gitu kan, kayak gitu, jadi itu saya bilang banyak hal-hal yang dari kreatifitas kita bisa menghasilkan karena saya suka foto dulu, ternyata kepake, dibeli orang, terus jadi foto orang nikahan, ribet, apa kayak gitu-gitu loh dari cuman iseng gitu loh, tadi ngegambar, sekarang jadi duit kan ngegambar, ada orang, bro, gue besok mau syuting, bikinin syuting gotong gitu loh kerjain di rumah, jadi duit, jadi pemasukan, apapun sebenarnya bisa kalau boot, itu kan basic pekerjaan, ente gitu kan, nah ini yang luar biasa, ngelukis dan bahan yang gak terpakai dan masih terjual, itu luar biasa, luar biasa luar biasa, sekarang sorry, selain itu ada kegiatan apalagi, maksudnya selain untuk ngurusin dunia kreatif ya, dan aku yakin, karena itu sudah sangat penuh kan kalau kerjaan sih, masih main jobnya disitu ya lebih kreatif, kayak kadang-kadang desain ya, sekarang bisa jalan ya lebih jalan orang bikin dari model of the world, apalagi desain apapun, saya bisa kerjakan, kerjakan gitu kan, selain tadi syuting atau segala macam yang sebenarnya itu kegiatan ya masih gak jauh dari kreatif, jadi maksudnya kayak misalnya, bikin rak, bikin meja gini gitu, itu sampai bikin gitu kan, bikin sendiri tapi untuk kepentingan rumah kan, untuk kepentingan rumah, dan ada juga yang memang orang coba, saya bikinin deh buat di rumah gue gitu, gue bilang tapi gue bukan profesional loh, bikinan gue gak sehalus pabrik atau ikan, gue gak apa-apa, gini-gini ya, itu kadang-kadang masih bermanfaatlah buat orang gitu, gitu-gitu kalau di tempat syuting kita, itu hampir semua ornamen untuk syuting, itu banyak dibesain dan kemudian bikin sendiri loh, masih aneh-aneh ya, jadi lebih kepada apa sih, kalau orang bilang, kalau bisa bisa gitu, kalau jago enggak, gitu-gitu ya, bisa gambar ya, bisa lah gitu loh teman iya, kita jangan serangkan juga, jangan semuanya dikajikan gambar sekarang gak bisa, gak bisa, terserang, saya mungkin orang bilang, gambar bisa, foto bisa, ini bisa, itu bisa, ya bisa, cuma kalau dibilang jatuh, gue gak jatuh gitu oke, sekarang generasi muda dia penerus, dia juga sudah punya, anak yang sendiri juga menjadi editor, ikut-ikutan dalam proses produksi sebuah iklan atau film kira-kira masih ada keinginan lagi di luar itu? sebenarnya sih, sebuah keinginan saya, saya sebenarnya gak berharap anak itu di dunia kalau disini tanya, cuma saya lebih kepada, gue mau kasih gambaran, gitu loh, realistis jadi, kalau kamu pengen jadi istilahnya tentara atau polisi, ya saya ajak ke teman saya gitu loh, misalnya dia berurusan akpol, akabri, jadi kalau mau melakukan sesuatu, jangan setengah-setengah jadi kalau mau syuting, waktu itu saya jatuh, ya jangan setengah-setengah, gitu loh jadi dia mau jadi profesor ini, saya ajak ke teman saya, gitu loh, misalnya rupa atau apa, ya jadilah seperti dia, jangan setengah-setengah, gitu loh, jadi semua pilihan dari dia, gitu loh tapi ternyata dia lebih asik, dunia yang mirip, ya kita cuma lebih support asik sih cuma aruhnya becah, dia lebih ke editing ya, enggak? iya, waktu itu sempat ada diskusi sih, banyak, director sama editing ya, kantor cuma karena karakter dia kan lebih kepada introvert ya, kependiam, gitu gitu kan ya, ya mungkin lebih nyaman di situ berarti lucu, waktu itu saat dia kuliah, kenapa? lu pilih editor, kayaknya gitu kan? bukan director apa-apa editor tuh, kita kuliah, bisa gampang ya harian duitnya, kenapa? kerjanya di rumah sementara kan harus keluar, gitu kan? kalau kita bersikit dia, waktu dia berteriak, gitu, setelahnya kan udah, edit aja di rumah, kuliah-kuliah, ya kerja gitu kan tapi udah semalam-malam, nggak panas-panasan, nggak apa gitu ya bener juga sih, gitu loh iya, iya, iya dan sekarang jawabannya banyak, atau maksudnya pesanan dari orang untuk jasa editing yang ke anak, boleh? alhamdulillah, malah itu juga bekerja sama beberapa pekerja gitu sempat dia ditawarkan in-house ya yang dikaji dikaji dia nggak mau kalau proyek dari masaya sendiri? ada ada, ada beberapa proyek, sama proyek utama gitu ya, memang saya lempar ke dia oh dan itu, buat anak seusia dari itu, lumayan banget deh buat orang tua, buat saya pribadi, nolong banget gitu jadi, dari kantor kiri, masukin dengan pengalaman, gitu loh jadi saya kasih proyek buat anak, gitu loh cukup membantu, ya alhamdulillah sekarang ya dia juga bisa film motor sendiri, itu sendiri biar keperluan editingnya dia sendiri ya gitu, semua itu udah dia sendiri ya kebutuhan studio nya dia sendiri, sekarang saya cuma modalnya, cuma laku itu cuma satu seti, satu monitor doang ya itu udah lama, beberapa tahun lagi kelihatan sekarang itu udah di atlet, udah di di amadiyah, udah diubah itu dengan hasil kerja di semua coba, bayangin apa ustaz, tetap bangganya seorang anak yang seperti itu kalau saya ngerasain gua luar biasa luar biasa kita bersyukurnya gitu kalau saya umur mustahanya 21 gua baru umur 21 udah bisa apa ya dia kan gitu luar biasa udah bisa membantu orang tua seperti apa misalnya misalnya kayak gitu tapi udah bisa banyak memberi ke membantu orang tua lah itu udah, saya udah bersyukur lah dengan tata dia meminta aja aja itu udah membantu banget sama ya itu yang diarahkan banyak orang tua saya itu juga akan begitu berharap juga kami bisa mandiri luar biasa pengalaman yang luar biasa mas Yahya hari ini mudah-mudahan pemirsa channel saya bisa mengambil hikmah dari semua yang kita agoni bisa membuat aktivitas aktivitas yang lebih berguna lagi buat next jadi hadapi situasi pandemi ini tanpa banyak mengeluh jadi itu kuncinya supaya mengeluh itu hanya bikin tambah stress pokoknya kalau yang memang obrolan kita ada manfaatnya mau diambil monggo gitu kan silahkan kalau like mungkin gak sesuai silahkan juga nanti saya next kita akan bikin lagi obrolan yang lebih bermanfaat lagi, lebih menarik lagi ya jelas masih banyak yang yang akan saya ganti dari mas Yahya tapi tunggulah karena ada proyek DMK yang mesti kita kerjakan dan mas Yahya juga yang nanti akan mekerjakan mungkin ada sesuatu yang bisa kita tarik pelajaran lagi mudah-mudahan terima kasih mas Yahya next salam sukses selalu terima kasih terima kasih selamat datang warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati